Cara mengusir lalat dan memperbesar buah pada tanaman cabai Baik sahabat Tani, kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang cara mengusir lalat buah pada tanaman cabai sekaligus membagikan pengalaman nutrisi yang tepat untuk memperbesar tanaman atau buah cabai Nah untuk mengusir lalat buah, kali ini kami menggunakan kurakron 500 EC produk dari singenta Nah kurakron ini merupakan insektisida yang dapat diimulsikan dengan air yang bertujuan atau yang berfungsi untuk mengusir lalat buah karena baunya yang menyengat namun juga dapat dipungsikan untuk mengusir dan membasmi hama-hama lain seperti trip maupun ulat Nah kurakron 500 EC ini kami gunakan dengan dosis yaitu 0,5 mili per liter air Jadi penggunaannya cukup hemat dan itu fungsinya juga sangat baik Kami sudah pernah beberapa kali menggunakan kurakron ini dan memang lalat buah tidak berani menghinggapi buah tanaman cabai kami Namun yang perlu diperhatikan karena musim penghujan biasanya bau insektisida ini itu pasti akan lebih cepat untuk mengalami kepunahan atau hilang baunya sehingga perlu digunakan secara rutin Nah yang kedua untuk memperbesar buah tanaman cabai kami menggunakan nutrisi yang berupa produk cair ini yang bernama Dewa Dewi Nutrisi ini berbentuk cair sehingga sangat mudah larut dalam air dan penggunanya juga pasti akan lebih tepat sasaran Jadi jika disemprotkan dosis yang kami gunakan itu adalah 2-4 mili per liter air Nah untuk perkat kami menggunakan perkat ekser Baik sahabat tani itu beberapa obat yang kami gunakan untuk kali ini Nah kurakron yang seperti kami sampaikan tadi selain fungsinya untuk mengusir hama lalat buah juga dapat digunakan untuk mengendalikan hama pada berbagai tanaman seperti cabai, jeruk, kacang, dan beberapa tanaman lain dan untuk nutrisi Dewa Dewi ini itu fungsinya juga cukup banyak itu misalnya dapat membantu penyerapan dan pembentukan unsur hara berangsang pertumbuhan bunga memperpanjang umur produktif tanaman meningkatkan kualitas bentuk kadar dan warna buah serta memperkokoh dan memperkuat batang tanaman cabai Nah ini adalah buah tanaman cabai kami beberapa sudah cukup besar bisa dilihat ini adalah tanaman cabai yang kami tanam sekitar 2 bulan lalu dan buahnya cukup bersih Nah untuk insektisida seperti yang kami bagikan pada video-video sebelumnya itu hanya beberapa yang kami gunakan mulai misalnya dari pemberantas atau pembas mitrib seperti ya Bamectin yang bermerek mulai dari Demolis kemudian juga ada Bamec Double Mectin Nah itu secara umum kemudian juga ditambah dengan Pegasus yang memang fungsinya untuk pemberantas hama tapi juga bisa digunakan untuk mencegah hama trip Nah untuk Oplosnya itu kami gunakan seperti OBR maupun Danki Nah sehingga fungsinya itu adalah ganda selain pertama untuk mencegah dan memperantas tripnya yang kedua juga untuk memperantas hama yang terlihat dengan jelas seperti ulat sehingga bisa dilihat tanaman cabainya dari buah kemudian dari segi daun itu bisa dibilang lumayan bersih tidak ada polong-polong ataupun dipigit digerayapi oleh ulat Nah tentu yang kami sampaikan tanaman cabai kami memang perlu kami sampaikan tidak 100% mulus pasti dari 5000 pohon ini ada yang memang terkena trip dan sudah kami sulam itu jika dilihat memang bisa dilihat dalam video ini jika yang lebih pendek atau lebih kecil itulah cabai hasil penyulaman sehingga tumbuhannya memang lebih belakangan nah penyemplotan kali ini seperti kami sampaikan di awal video itu menggunakan kurakron 500 EC yang kami fokuskan tujuannya adalah untuk mengusir hama berupa lalat buah berhubung tanaman cabai kami sudah banyak yang berbuah sehingga untuk mencegah lalat buah menghinggapi tanaman kami kami terlebih dahulu menyemprotkannya dengan kurakron nah kurakron kami gunakan itu seminggu sekali jika sempat kami juga selingi dengan obat anti trip nah untuk nutrisi kami gunakan KCL Dewa Dewi yang fungsinya adalah untuk memperbesar tanaman ataupun buah tanaman cabai kami sekian terima kasih selamat menikmati Terima kasih.